Hai Oh swastiastu Halo sobat dan sobat wati kwiku perkenalkan nama saya Aitsuga saya berasal dari Bali saya adalah author dari webtoon yang berjudul genitri hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari wiku walaupun saya memang suka gambar ya dan juga selain itu saya juga hobi menonton film horor terus main game game-game horor yang seperti Silent Hill Sarsity level kayak gitu dan juga suka menghayal dari menghayal itulah saya dapat beberapa ide kayaknya serunik kalau saya bisa bikin film atau game yang sesuai dengan keinginan saya tapi karena saya cuman bisa hanya gambar jadi saya tuangin langsung ke webtoon yang saya kerjakan yang berjudul genitri Aitsuga Aitsuga itu memang ya nama pena saya yang saya gunakan selalu di setiap karya saya kerjakan tapi sebenarnya nama Aitsuga itu sebenarnya itu nama saya sebenarnya nama asli saya saya cuman disini saya mau kasih tahu nama asli saya adalah Ikadek Yuda Agustia nah nama belakangnya saya itu ada A-G-U-S-D-I-A jadi Agustia kalau itu dibaca dari kanan ke kiri maka akan menjadi Aitsuga saya mengerjakan webtoon kalau nggak salah dari tahun 2018 tapi sebelum webtoon saya juga mengerjakan beberapa komik jadi bentuknya konvensional ya seperti buku di perhalaman ya bukan di scroll seperti webtoon itu nah beberapa judulnya komik konvensional itu ada yang pertama itu judulnya Escape itu Escape itu ada di platform sebelah terus yang selanjutnya ada komik yaitu komik Indie yang di luar negeri saya kerjakan juga judul yang pertama ada Furious Arrow itu Furious Arrow tentang superhero terus yang kedua ada Coffee Chamber itu horror terus yang ketiga ada Samurai Shin itu tentang Ninja itu one-shoot itu dia dia sudah tamat sekali tamat terus yang masih saya kerjakan sampai sekarang keempat itu ada judulnya Ghost Letter itu tentang science-fictionnya nah untuk webtoon webtoon saya memiliki dua webtoon yang pertama Reborn yang kedua Genitree nah untuk Reborn Reborn ini adalah webtoon pertama saya sebelum Genitree ya terus yang kedua baru Genitree nah dua-duanya kalian bisa baca di wikunya tapi untuk yang Reborn kalau saya harap yang membaca untuk umur yang 15 tahun ke atas ya karena disana banyak adegan kekerasan jadi saya harap jangan membaca umur yang dibawah 15 tahun ya Oke kegiatan saya selain mengerjakan batu adalah saya mengajar juga di JB School itu sekolah 1 sekolah dan internasional yang ada di Redpasar Bali dan disana saya mengajar sebagai guru musik itu saya yang berjudul Genitree ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang dimana keluarga tersebut mengalami kebangkrutan lalu mereka mendapatkan sebuah ruang warisan dari mendingan pakek mereka dan ternyata ruang warisan tersebut berada di sebuah desa terpencil bernama Genitree dan dan pas ketahuan mereka ternyata desa tersebut adalah desa yang sangat angker dan juga terkutuk jadi waktu mereka tinggal di sana banyak kejadian-kejadian yang mereka alami seperti itu proses pembuatan webtoon ini per episode-nya kira-kira sekitar dua sampai tiga minggu gitu ya karena saya mengutamakan juga dari segi artnya biar enak dilihat itu pokoknya biar enggak memalukan pokoknya bagaimana bagus ya biar bagaimana pembaca itu terus membaca scroll-scroll sampai akhir seperti itu proses pembuatan webtoon ini pertama-tama saya ketik dulu saya ketik ceritanya dulu mungkin dari bagaimana tokohnya seperti itu mungkin kedua mungkin bisa dari inti ceritanya yang terakhir mungkin harus saya bikin bagaimana dia cerita akhirnya jadi kalau ketika itu sudah dapat pasti kita lebih gampang membuat webtoon ini enggak mungkin bakal start ceritanya di tengah-tengah seperti itu dalam waktu saya mengerjakan webtoon ini kalau saya membuatnya waktu pas banget saya lagi jagain mertua saya yang sedang sakit dan misalnya saya mengerjakan webtoon ini dan akhirnya baru sampai selesai baru sampai episode lima dan ya seperti itu kira-kira tapi menggambarnya di rumah saya gambar di sana cuma di rumah sakit mengerjakan ya saya ketik cerita-ceritanya seperti itu saja makanya mungkin kesan horornya itu ada-ada di sana webtoon genitri ini saya kerjakan sendiri ini juga memiliki tim ya jadi dari cerita seperti itu waktu menggambar sampai pokoknya finishing semuanya sendiri sampai juga observasinya juga sendiri karena semuanya genitri itu adalah nomor tempat yang benar-benar ada di Bali ya itu kebetulan ada di desa saya jadi kalau yang ingin tahu seperti apa genitri silahkan saja datang ke Bali nanti saya antar ke tempat itu ya mungkin kesulitannya mungkin itu bisa dibilang bukan kesulitan juga karena ya pintar-pintar pagi waktu aja ya karena saya selain mengerjakan webtoonnya saya mengajar dan juga sekarang juga bukan bujang lagi kan dulu kalau bujang kan gampang kamu mulai tinggal suka-suka hati menggambar berapa terserah atau sampai apapun terserah kalau sekarang kita minta-minta bagi waktu antara ya pekerjaan dan di sekolah terus keluarga dan juga webtoon jadi ya minta-minta bagi waktu aja seperti itu ada cerita menarik dibalik pembuatan webtoon genitri ini sebelum webtoon ini membangun nama genitri sebenarnya judulnya adalah labyrinthville dan dan waktu saya membuat judul labyrinthville itu dan saya upload ya viewersnya masih nggak terlalu banyak jadi saya merasa apa sebaiknya saya harus ganti judulnya tapi ceritanya tetap seperti yang sebelumnya akhirnya saya ganti dan saya dapat itu saya menggunakan nama genitri yang kebetulan genitri ini memang ada tempatnya ada di desa saya juga dikenal sangat angker tempat itu akhirnya saya berubah jadi genitri dan terus saya gambar covernya dan saya upload langsung ke kwiku dan setelah itu waktu saya tidur di mimpi saya di cari oleh pengunggung genitri tersebut akhirnya saya minta ujin sama mereka bolehkah nggak untuk mengerjakan webtoon ini apakah boleh saya yang mengangkat nama genitri kira mereka memberi jin ya kira seperti itu dan di babung dan viewersnya jadi banyak seribu sekitar kira-kira dua minggu atau seminggu sudah dapat lebih dari 900 dan seribu viewers seperti itu dan juga trending sempat 4 minggu trending di kwiku paling berkesan pada saat membuat demikian genitri ini adalah yaitu waktu viewersnya naik seribu viewers langsung setelah saya mengganti nama jadi genitri dan juga langsung trending selama 4 minggu itu berkesan bagi saya terima kasih para readers dan juga kemarin acara kemarin sempat dibikin acara oleh kwiku saya bersama Kak Doni dan itu belum berkesan makasih kwiku semua karena kwiku saya jadi lebih dikenal dan juga webtoon saya lebih dikenal terima kasih kwiku rencananya sih webtoon genitri ini ya kalau bisa sih banyak episode-nya ya kayak senyata-senyata yang ada di Indonesia itu oke mudah-mudahan bisa tercapai jadi ikutin terus ya webtoon saya genitri webtoon favorit saya adalah ada yang berjudul Distance Sky itu kalau nggak salah itu orang goreng membuat wild life studio tapi autornya saya lupa siapa namanya yang itu keren banget waktu pertama kali saya baca langsung terpandang keren banget dari artnya keren ceritanya juga keren banget itu horor juga disitu dan juga dimana dia menciptakan sebuah kotanya dia itu kalau nggak salah kota Korea pokoknya di Korea ada di sebuah kota yaitu Jebawa kotanya kayak kena gempa bumi dan masuk ke dalam di dalam tanah seperti itu dan juga dia berusaha untuk keluar disana pokoknya ceritanya bagus banget menikmati dan dari sana inspirasi saya sebenarnya bikin webtoon harapan saya untuk generasi muda Indonesia yang sedang berkarya adalah untuk tetap berkarya berkaryalah dengan jujur jangan menjiplak atau kalau bisa menggunakan ide sendiri itu lebih bagus karena untuk komersil pasti yang dicari itu adalah yang tidak menjiplak ya harus murni ide sendiri dan juga kalau yang menggambar komik kalau jangan menyerah pokoknya jangan menyerah kalau ditolak misalnya dengan penerbit tetap semangat bisa selalu ditolak sebenarnya dulu dan akhirnya lebih gampang sekarang karena sudah bisa diterima pokoknya tetap semangat untuk mengejar hasil kita kabar semangat semuanya saya mengucapkan terima kasih untuk sobat dan sobat wati yang sudah membaca webtoon saya yang menjudul Genitri dan bagi yang belum membaca silahkan hampir ke webtoon saya menjudul Genitri terima kasih semua bye semua bye terima kasih 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 terima kasih